Kamu menyelam ke dalam samudera yang hanya ada rasa dua, baik dan asing. Tengok ke atas gunung, disitu ada maul hayat, sajarah tulma refat, pohon kehidupan. Di gunung itu, setelah kamu sana, disitulah ada sumber mata air yang menyejukkan dan menyegarkan. Maksudnya apa? Di dunia ini kamu tidak beruntung. Tengok ke atas, kembali ke Allah. Oh, ya. Ya Allah. Nah, itulah kadang-kadang kita sama, sama-sama belajar itu aku sendiri enggak ngerti kasus sobatnya semacam-macam Hai itulah makanya banyak sekali rokok ya Hai dia berdua batin juga ngomong-ngomong kita enak Wih ya ini bisa viral tempat ini masih bertambuluh lima menit ngomong-ngomong ini sama karena dibutuh sama ilmu ingin aku mampu meredam lewat akhlak wajahnya nunggu yu tewi enggak ngak ngikutin yang ngikutin ini cuman eh sudah terpantulkan pada sisi ruangku sendiri sama makan enak gejolak-gejolak untuk diubat oleh enggak makanya aku so nebak orang itu begini-begini wiskwenggung ini-kwenggung ini paham karena gejolak itu aku ya dapet pernah di dunia ini hanya formalin pengawet aja tunggu waktu kita Hai gampang mending anak gue kena ujian cobaan warga iku penting begitu itu untuk bisa berpikir enggak usah emosi di redan akhirnya kamu berpikir apa yang harus aku lakukan tiga Ayo belajar konsep ketuhanan itu Jenengan yang sudah dihidangkan oleh Allah Jangan pengalaman zaud Pengalaman zaud Atau pengalaman spiritualitas kita itu Ya seperti itu tadi Kita menceritakan lekuk-lekuk Maaf ya lekuk-lekuk tubuh istri kita Ceritakan aja bagaimana kamu bisa memikat tele Menafkainya, ilmunya apa Itu aja Jangan pengalaman saat kamu bulan matu Berhafal mana aku melepas pakaiannya Itu masing-masing orang punya pengalaman sendiri-sendiri lah Masa Masa hal itu mesti harus terjadi Kalau sudah didohirkan Maka kau tidak akan mencintai istri Kalau kau sudah mendoirkan itu Dan itu tampak suatu wujud kalam doir Maka itu bukan dia lagi Kamu mencari lebih dalam lagi Mencari lebih dalam lagi Maka itu dengan dia Seperti itu Jika kau tampakkan tubuh istrimu Maaf ya ini maaf Tubuh istrimu ke orang lain Maka rasa cintamu kau akan mencari istri lagi Kau akan tidak bisa Maka sesungguhnya itu bukan istri dambakanku Terus itu begitu Maka sesungguhnya itu bukan Maka kalau sudah kau tampakkan itu istrimu Ya dirimu Tidak boleh diceritakan Jangan terus kamu pertontonkan Lihatlah Ini Istriku catik ini Oh dia kalau telanjak ini Maka itu bukan dia Kamu setelah itu orang hilang Kok kamu dilihatin banyak orang Hatimu sudah tidak pernah mau mengakui itu Pasti hancur Ini tanda bu Tanda bu itu suatu contoh Yang mana mendekatkan diri Dari suatu Baik itu probabilitas kalimat Semua kalimat dikumpulkan Semua contoh dikumpulkan Untuk bisa mengerucut pada suatu pemahaman kita Nah itulah Hal-hal yang beginilah Kadang-kadang perlu diukap Supaya kita sendiri Tidak kelihatan Amat Gamai Tentram Meski kadang kembalinya Kesana indah nantinya Kalau mengenal Allah ya Lebih aman Makanya saya ngajarkan disini Supaya kita lebih banyak mengenal Tentang sifat-sifat Ilmunya Dengan ilmu itu Kita bisa memahami Dari penafsiran-penafsiran Kehidupan kita Kalau kita sudah tahu Kalau lewat rasanya Janganlah kita buktan Sang kekasih Tidak baik Suul adab Adab yang buruk Kekuatan manusia Bersumber dari hatinya Jangan diisi hati kita Dengan energi-energi lain Sawap-sawap lain Tapi isilah dengan La ilaha illallah Tidak ada Tuhan selain Allah Ada apa dengan yang lainnya Masuklah suatu energi cinta Baik itu ubu dunia Cinta dunia Maupun cinta Yang lainnya Hanya batasan Tidak lebih dari Sepuluh persen Wiske baju Sebab kalau separuh Kau cintai Isi dunia ini Aku yakin Saat dipisahkan Sama Allah Sakit Sulit kamu berkurang Kerahmatullah Nabi Yang dimaksud La ilaha illallah Tidak ada Tuhan Selain Allah Maknai Cobalah hatinya Tidak ada apa-apa Selain Sakit Allah Boleh kau kaya Tapi jangan kau cintai Betul-betul kekayaanmu Yang disini hanya Allah Selamat Masih pun roto Kak Gablek Solatmu Tapi indai Semua Perbuatan Kawruh Di dalam batin ini Dengan keadaan Solat yang sebenarnya Indah Baru kamu Mengetahui Bahwa solat itu Bukan suatu Kewajiban Tetapi Bukan suatu Keharusan Bahkan melebihi Daripada Kebutuhan sendiri Suatu Cinta Untuk Mundus Kita kepada Allah Nikmat Solat Arahnya Nikmat Penyatu Penyatuan apakah Berjalan Kemudian Kemudian Witing Witing Terisno Jalaran Sopo Kulino Karena Terbiasa Terbiasa Itulah Kita bisa Mencintai Terus kita Hanya Mengaklaim Dengan waktu Memilikinya Sebatas Berapa Selebihnya Istri Kau bisa Bawa ke akhirat Atau Tidak Tergantung Dirimu Dan Allah Mungkin Bisa Mengingatkan Semua Wanita Sebaik Apapun Seorang Wanita Apalagi Dijodohkan Dengan Seorang Laki-laki Yang Lebih Mulia Dan Baik Tak Ada Surga Untuk Muji Kalau Tak Taat Dengan Suara Suara Tak Ada Surga Untuk Satu Saja Yang Dibutuhkan Sama Seorang Wanita Untuk Suaminya Ketaatan Kesetiaan Meski Keadaan Seperti Apapun Sebaliknya Jika Seorang Wanita Itu Memegang Ketaatan Dan Kesetiaan Sang Suaminya Berlaku Dolim Juga Tak Akan Ada Kenikmatan Untuk Suaminya Di Surga Meskipun Dia Masuk Surga Sekalipun Apalagi Seorang Suaminya Dolim Wah Sang Istri Itu Akan Ditampakkan Kepada Hal-hal Yang Lain Nah Akan Diberikan Kepada Ahli-ahli Surga Yang Lain Dengan Diberikan Pencemburu Paling Hebat Kepada Sang Suaminya Itu Hingga Suaminya Menderita Melebihi Dari Kecemburuannya Di Dunia Hingga Tersiksa Dengan Batinya Sendiri Sampai Jatungin Jeblok Menyesal Kalau Jikalau Seorang Istri Bermodalkan Setia Dan Taat Kepada Suaminya Sementara Sang Suaminya Itu Kebalikan Jikalau Suaminya Itu Baik Sesuai Dambaan Orang Alisurga Sabar Dia Tapi Kalau Istrinya Tidak Memegang Itu Sebaik Apapun Bertobat Seperti Apapun Tak Tak Akan Ada Surga Di Dalam Tertolak Surga Tak Mau Dimasuki Oleh Wanita Wanita Nah Makanya Sedikit Indah Sarannya Seorang Wanita Masuk Surga Ibadah Ibadah Kepada Allah Sholat Kata Rasul Kuasa Di Bulan Ramadan Kecuali Mimpah Bisa Menjaga Harga Diri Dan Keluarganya Taat Setia Kepada Suami Salah Satu Aja Gugur Neraka Nah Kalau Seorang Istri Indah Taat Dan Setia Suami Mempunyai Istri Seperti Itu Mas Allah Rasa Sukunya Sebelum Kau Masuk Kedalam Surga Kau Akan Menikmati Surga Perhiasan Dunia Yang Luar Biasa Adalah Istri Yang Solehat Ayo Wanita Kaum Wanita Ini Berlomba Lomba Jadi Seorang Wanita Solehat Kita Belum Pernah Ke Surga Tapi Kita Merasakan Nikmat Hidup Di Dunia Dengan Channel Surga Nikmat Sekar Pun Juga Sebaliknya Nggak Enak Hidup Di Dunia Nah Ya Nggak Gampang Murid Satu Semua Cinta Di Dunia Akan Menghianati Kalian Dan Itu Pasti Ayo Nata Ungkap Keseluruhan Dan Itu Pasti Terjadi Hanya Sang Cinta Yang Akan Meninggalkan Kita Ini Berubah Wujud Menjadi Suatu Keadaan Suatu Peristiwa Suatu Kejadian Apakah Itu Suatu Perbuatan Ataukah Dia Berubah Menjadi Suatu Sifat Ataukah Kejadian Kejadian Yang Hampir Membetulkan Dirinya Maka Tak Akan Pernah Kita Menyelesaikan Perkara Ini Kalau Itu Dilanda Dalam Suatu Dilema Kehidupan Tentang Cinta Kasih Kamu Menyelam Kedalam Samudera Yang Hanya Ada Rasa Dua Baik Dan Asing Tengok Keatas Gunung Disitu Ada Maul Hayat Sajarat Tulma Repat Pohon Kehidupan Di Gunung Itu Setelah Kamu Sana Disitulah Ada Sumber Mata Air Yang Menyejukkan Dan Menyegarkan Maksudnya Apa Di Dunia Ini Kamu Tidak Beruntung Tengok Ke Atas Kembali Ke Allah Dengan Menyelam Sesuatu Kenimatan Air Yang Disebut Rokman Rokin Sumber Mata Air Rokman Hanya Rasul Dan Allah Yang Mencintai Aku Latihan Gitu Supaya Besok Kita Tidak Kaget Supaya Kamu Tidak Kecewa Betul Rasakan Keindahannya Cinta Allah Dan Rasul Yang Masa Allah Ngungkap Kita Bisa Menangis Oh Iya Tapi Dengenek Dengenek Diluk Dengenek Sini Tono Santai Iya Emang Gua pikirin Nah Itulah Kembali Kita Ke Allah Enak Sekali Beri Tanggungan Kepada Mereka Yang Menghianati Kita Beri Tanggungan Mereka Jangan Kau Yang Ada Tanggungan Atas Mereka Iya Jama'a Kini Ojo Pernah Enggarai Disik Guru Enggak Tau Enggarai Disik Ojo Pernah Enggarai Disik Ini Enggak Degarai Tuku Enca Nenuh Aduh Tuku Nenuh Kondok Tuku Cak Nenuh 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 Besok Tau Ungkap Lagi Aku Sip Paham Nenuh Nenuh Sip Tau 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 Nenuh Tau Terima kasih.